Intro Banas guys Dengan kita melewati jembatan yang tadi Berarti kita sudah masuk ke kawasan Kabupaten Lombok Timur nih guys Dan air terjun Dewi Selendang tadi Sudah masuk di daerah Lombok Timur gitu Dan kita harus melewati jalur ini sejauh kira-kira Kurang lebih 500 meter baru lah Kita bisa sampai di lokasi air terjun Dewi Selendang Yuk Destinasi kita selanjutnya adalah ke air terjun Dewi Selendang Destinasi wisata yang satu ini berada di desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Wah sudah di kawasan Lombok Timur aja nih kita guys Saya rasa kalian pasti masih asing kan dengan nama spot wisata yang satu ini? Kalian juga pasti sudah penasaran banget sama view yang ditawarkan oleh spot air terjun yang akan saya datangin ini Iya kan? Iya kan? Panas banget disini guys Gersang Jadi saya sarankan buat kalian Kalau mau menuju ke air terjun Dewi Selendang Kalian harus bawa bekal kayak gini nih Air minum Jadi kalau haus bisa minum gitu guys Yuk kita jalan lagi Nah makanya pas banget kan Pada episode kali ini Saya juga akan kasih kalian informasi seputar wisata yang satu ini guys Sinar mentari hari ini rasanya benar-benar menyengat kulit gitu nih guys Tapi tak apalah Karena saya yakin semua ini akan terbayar dengan view yang akan kita dapatkan nanti Mampir yuk! Sebenarnya ada dua jalur yang bisa kita lalui untuk mencapai air terjun Dewi Selendang Bila menggunakan sepeda motor Untuk menuju air terjun ini terbilang sangat gampang Jalan masuknya tepat berada di sebelah kiri jalan di samping kantor desa Sambi Elen Kantor desa Sambi Elen sendiri berada tepat di pinggir jalan raya utama Kabupaten Lombok Utara menuju Lombok Timur Bagi kalian yang menggunakan sepeda motor Bisa langsung memacu kendaraan kalian hingga sampai ke lokasi Kemudian dari tempat parkir Pengunjung hanya perlu berjalan kaki sekitar 2-3 menit untuk menuju ke air terjun Yang merupakan aliran sungai Koko Putih Danau Segara Anak Nurinjani Yang juga merupakan perbatasan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur Tapi saya memilih jalur yang berbeda nih guys Medan yang saya lalui ini berpasir, berdebu dan penuh dengan bebatuan Di tengah-tengah kegersangan ini juga terdapat aliran sungai Dan yang ini satu aliran dengan wisata Koko Putih yang tadi loh guys Harus berhati-hati nih jika kalian melalui jalur ini Karena disini juga terdapat batu-batuan besar dan cukup terjal Jika kalian kurang hati-hati sedikit saja Nanti pasti bisa terjatuh dan bisa bikin kita jadi cedera Karena jalur yang saya ambil ini cukup beresiko juga Sehingga membuat saya akhirnya memutuskan untuk menyeberangi arus sungai ini Cari aman dikit lah guys Hahaha Wih Belum sampai di lokasi saja Ternyata kita dapat menemukan air terjun yang lain nih guys Oke guys Ternyata sebelum sampai di air terjun Dewi Selendang yang saya katakan tadi Disini juga kita temukan air terjun gitu nih Ya tuh di depan sana Terdapat sebuah air terjun yang di mana di bawah cucuran air terjun tersebut Membentuk kolam Nah disitu juga kayaknya bisa nih mandi-mandi Kita kesana yuk Batu-batuan besar yang terdapat di sepanjang sungai ini Membuat arus deras sehingga terbentuklah air terjun seperti ini Belum pernah kesini kan guys Ternyata tidak sia-sia nih saya ambil jalur yang satu ini Banyak banget spot-spot tersembunyi yang belum tereksplorasi seperti spot air terjun ini Air cucurannya sangat jernih Dan lihat saja nih guys Alirannya juga belum tercemar oleh sampah Karena memang sepertinya tempat ini belum tersentuh oleh wisatawan Dan guys Air terjun yang tadi kita bisa nikmati dari atas sini nih Jika kalian mau menikmati dari atas sini Jadi kalian harus mendaki dikit lah Di batu-batu yang besar ini Kita lihat dari atas sini Air cucurannya yang di kolam yang di bawah ini Terlihat berwarna hijau gitu nih guys Dan di pinggir di tepi air terjun ini maksud saya Terdapat tebing-teping batuan yang ditemui oleh tanaman hijau gitu Jantik banget Ternyata guys Sebelum sampai ke air terjun Dewi Selendam tadi Kita banyak menjumpai air terjun gitu nih Dan yang ini air terjun kedua yang kita temui setelah yang dibawa tadi Yang ini namanya air terjun tumpasan ipun Sepertinya air terjun air terjun disini Karakteristiknya dikelilingi oleh batuan-batuan seperti ini nih guys Keren banget Tidak hanya satu nih guys Ternyata di aliran sungai ini terdapat air terjun lagi yang lainnya Lihat dong guys Keren banget kan view-nya Istirahat sebentar disini ah Keindahan yang saya temukan di daerah ini benar-benar membuat saya kagum Sungguh kuasa Tuhan yang Maha Esa Hanya dialah yang dapat membuat semua ini menjadi begitu indah Menurut data WHO 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir Dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung Ayo mulai sekarang lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari Kami berikan yang terbaik Menjagamu Memberimu sumber nutrisi paling berharga Membesarkanmu dengan kasih sayang Menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat Terima kasih dukunganmu ayah Terima kasih asih Ibu bangga memberimu asih Berikan asih pada anak hingga umur 2 tahun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih asih pada anak hingga umur 2 tahun Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.